Pemirsa dua pasien rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung yang menderita demam tinggi dan sesak nafas dirawat di ruang isolasi. Meski belum dinyatakan positif terjangkit virus corona, kedua pasien diisolasi karena demam dan sesak nafas sepulang dari Singapura dan Cina. Pasien atas nama HG warga negara Tiongkok yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit cahaya Kawaluyaan, Padararang. Saat ini dirawat intensif di ruang isolasi rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. HG mengalami demam tinggi dan sesak nafas sepulang dari pepergian ke Tiongkok bersama rekannya. Sementara HA, warga Dago Bandung, Jawa Barat juga dirawat di ruang isolasi. HA juga mengalami sesak nafas dan demam tinggi sepulang dari berobat di Singapura. Meski belum dinyatakan positif terpapar virus corona, tim dokter mengisolasi kedua pasien dengan pertimbangan rioyat perjalanannya. yang mereka tempuh sebelumnya. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, wisatawan asal Tiongkok yang menginap di sebuah hotel di Cilacap dilaporkan mengalami demam tinggi dan sesak nafas. Setelah diperiksa, pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit Margono, Sukarjo, Purwokerto untuk perawatan lebih lanjut. Menurut tim dokter, kondisi pasien saat ini berangsur membaik. Pasien wanita yang dirawat tersebut merupakan keluarga salah satu pekerja Tiongkok yang sedang mengerjakan proyek VLTU Cilacap. Tim Liputan Kontributor AI News melaporkan.